Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo GC people, indirahmati Allah SWT Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali lagi dengan saya Ali Hussein Tentunya dalam program Ngebuburit Insya Allah Burka Nah hari ini kita akan membahas seputar godaan setan atau hawa nafsu nih Nah apakah kedua hal tersebut berkaitan Nah tema kita hari ini godaan setan atau hawa nafsu Sebenarnya bagaimana sih penjelasan terkait dua hal tersebut Nah sudah hadir di studio kita Profesor Dr. Haji Muhammad Turhanian IMA Yang merupakan guru besar pendidikan agama Islam Serta merupakan dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah bagaimana Prof Tuhan puasanya sampai hari ini? Alhamdulillah lancar dan senantiasa dalam pertolongan Allah SWT Alhamdulillah Prof Tuhan seperti yang tadi saya jelaskan di awal Kita bakal membahas tentang godaan setan dan hawa nafsu Nah mungkin pertanyaan yang pertama ini kita akan membahas Apakah benar setan di bulan ramadhan ini dibelenggu agar tidak mengganggu atau tidak menggoda manusia Terima kasih Alhamdulillah kita sudah melewati pertengahan bulan suci ramadhan Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita yang lain diterima oleh Allah SWT Menarik sekali pertanyaan yang disampaikan tadi Apakah benar setan pada bulan ramadhan ini dibelenggu oleh Allah? Jawabannya benar Karena itu adalah sabda Rasulullah Muhammad SWT Nah pertanyaan selanjutnya Kalau setan dibelenggu Mengapa manusia itu kadang di bulan suci ramadhan masih melaksanakan maksiat atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya Nah begini penjelasannya Jadi setan itu kan makhluk yang tersendiri Jadi makhluk Allah itu selain manusia ya ada setan Dan yang sejenis dengan setan itu jin gitu ya Kemudian ada malaikat Ada binatang ada tumbuhan Nah setan itu makhluk eksternal dari manusia Nah ini kalau sudah dibelenggu oleh Allah Mengapa manusia kok kadang masih melakukan keburukan atau perbuatan maksiat di bulan suci ramadhan Nah karena setan ini mahluk tersendiri yang sudah dibelenggu Sementara di sisi lain kita ini masih ada yang mengganggu kita Siapa itu? Yaitu nafsu kita Nafsu itu yang melekat pada diri kita Kalau ibarat kita ini punya dua pengganggu Pengganggu eksternal itu setan Nah kalau ini sudah dibelenggu maka gangguan itu sudah lumayan berkurang Tinggal satu yaitu nafsu yang melekat pada diri manusia sendiri Nah nafsu inilah yang memiliki kekuatan luar biasa di dalam diri manusia Kalau orang itu sudah terbiasa digoda oleh setan Kemudian ketambahan nafsu itu ingin mengarahkan sesuai dengan arahnya setan Malah copet orang itu melakukan perbuatan dosa Sekalipun setan sudah dibelenggu pada bulan suci ramadhan Nah nafsu inilah yang menjadi tugas kita untuk bisa mengendalikan Jadi nafsu itu konsepnya kan keinginan Yang harus dalam tanda kutip dipenuhi Nah ini yang harus kita bisa monitor Harus bisa kita pantau dan kita kendalikan Jangan sampai nafsu pada diri kita itu liar Sekalipun setan sudah dibelenggu Nafsu ini kalau liar mengendalikan kita Maka kita juga akan bisa kebablasan Nah disinilah peran penting kita ini bisa mengendalikan dengan apa Dengan penguatan iman dan takwa Jadi secara tidak langsung saya menangkap bahwasannya Yang dilakukan, yang terjadi di, kemaksudnya yang terjadi di bulan ramadhan oleh manusia itu adalah hawa nafsu Hawa nafsu, betul Jadi setannya sudah dibelenggu Mungkin setannya menonton dari penjara neraka itu ya Nonton, oh itu biasanya orang-orang yang biasa saya goda Coba kalau saya berhenti menggoda Kira-kira dia masih melakukan keburukan atau kebaikan Nah kalau selama ini manusia itu sudah akrab dengan setan Sekalipun setan itu dibelenggu Maka keakrabannya masih terasa Nah ini akhirnya diteruskan oleh nafsu Jadi nafsu ini yang malah tidak pernah berhenti Kenapa? Karena nafsu itu melekat pada diri manusia Nah kalau setan itu tidak melekat Karena setan itu makhluk Dia bisa jalan kemana-mana Tergantung siapa yang mau disasar Nah kalau nafsu itu melekat kemanapun Ya kita selalu bersama Karena memang nafsu itu Seperti bagian dari diri kita yang tidak terpisahkan Jadi nafsu itu kan sesuatu yang bersifat dimensi Atau sesuatu yang katakanlah berada pada diri manusia yang paling dalam Nah ini yang kadang membisikkan Jadi nafsu itu punya bisikan-bisikan pada diri kita Nah di dalam Al-Quran itu Quran Surat Yusuf Ayat 53 Boleh Allah dikatakan Jadi dalam penekanan ayat ini Sesungguhnya nafsu itu sering mengarahkan kepada kita Untuk mengajak kepada keburukan Nah ini yang biasa disebut dengan nafsu amarah Atau nafsu amarah Nah sekalipun setan sudah dibelenggu Nafsunya masih tetap melekat Nah ini yang kadang kita ini tidak menyadari ya Loh setannya sudah dibelenggu Tapi saya kok masih cukup melakukan kemaksiatan Ya memang nafsu itu yang mengendalikan saudara Yang belum bisa dikendalikan dengan baik Sehingga menjadi liar Lalu perbedaan antara hawa nafsu dan godaan setan ini secara singkat ini apa? Jadi kalau setan itu makhluk eksternal Kemudian menggoda kita dengan berbagai cara Jadi dengan godaan-godaan lewat sesuatu yang dosa atau maksiat Kemudian kita menonton Oh godaannya menarik Padahal itu adalah istilahnya modifikasi setan Nah ini sifatnya eksternal kepada kita Nah kalau nafsu itu lebih pada bisikan yang lebih halus Karena itu mempengaruhi hati kita Mempengaruhi pola pikir kita Kadang manusia juga tidak sadar Jadi misalnya orang itu kalau bangun subuh Kok males gitu ya Itu setan atau nafsu? Setannya mungkin juga ikut membantu gitu ya Nah kemudian nafsu itu karena dari dalam membisiki Tidak usah bangun Enak tidur Apalagi hujan-hujan Diselimuti lebih enak daripada bangun kedinginan Nah jadi bisikannya lebih halus Nafsu itu Karena apa? Karena dari dalam Kalau setan itu ibarat angin Itu menerpa kita itu terasa Nah angin yang menerpa kita itu ibarat gangguan Yang disodorkan ke kita Tinggal kita itu merespon atau tidak Nah ketika orang itu penguatan imannya kuat Dia sulit untuk merespon gangguan dari setan Jadi intinya perbedaannya kalau setan itu dari luar atau eksternal Kalau nafsu itu dari internal Lalu bagaimana prof untuk umat muslim agar dapat mengendalikan hawa nafsu dari internal? Ya jadi hawa nafsu yang sumbernya dari internal kita itu supaya tidak mengendalikan kita Kita harus punya satu modal keimanan ini harus diperkuat ya Jadi kebaikan-kebaikan itu harus kita biasakan kita lakukan ya Kemudian ibadah ritual, zikir Itu penting untuk menguatkan diri kita supaya tidak mudah kena bisikan nafsu Jadi makanya ahli tasawuf itu ya Mengapa menjadi pribadi yang alim, yang santun Yang tidak mudah tergoda dengan kegemerlapan duniawi Ya karena dia zikirnya kuat Sehingga ketika nafsu membisikkan ke telinganya, ke hatinya Itu tidak mempan Nah jadi memperkuat iman, kemudian memperbanyak fikir Termasuk membaca Quran, itu penting ya untuk memperkuat diri kita Nah nafsu itu ada yang polanya beda-beda Ada nafsu itu yang suka mengajak pada manusia ke arah keburukan saja Itu nafsu, amarah namanya Ada nafsu jenis yang kedua Yaitu nafsu lawamah Nafsu ini sifatnya labil Tergantung pada situasi dan kondisi Jadi kalau kita ini bersama teman-teman yang baik gitu ya Maka ada dorongan dari kita Keinginan dari kita Untuk juga berbuat baik Karena teman kita ini lingkungannya baik Tetapi ketika kita berada dengan teman-teman yang tidak baik Maka dorongan untuk melakukan hal yang tidak baik itu juga muncul Nah ini namanya nafsu lawamah Jadi tergantung pada situasi dan kondisi Nah bagaimana supaya kita ini Tidak sampai pada situasi yang seperti itu Maka kita harus memperkuat jiwa kita Untuk posisi pada nafsu mutmainah Nah nafsu mutmainah ini Yang istiqomah dan konsisten untuk mengarahkan Keinginan untuk berbuat yang baik Nah inilah yang akan bisa memberikan satu kebahagiaan kepada manusia Jadi nafsu yang labil itu Ini memang yang sering terjadi pada kehidupan kita Apalagi kalau kita ini berada pada kehidupan yang sangat komplek Kadang kita ini juga sulit untuk mengendalikan Tetapi kalau keimanan kita sudah kuat Insya Allah kita akan bisa memposisikan diri kita ini Mengikuti nafsu mutmainah Nafsu mutmainah itulah yang akan mengantarkan kita Untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang tenang Yang selamat, yang bahagia Hai Prof. Turhan Mungkin sebelum menutup perbincangan kita hari ini Silahkan Prof. Prof. untuk memberikan kesimpulan singkat Perkait pembahasan kita hari ini Ya Alhamdulillah kita ini sudah diberi hidayah oleh Allah Berupa iman Iman inilah yang akan menjadi panglima pada diri kita Nah iman itu panglima untuk bisa menghadapi siapapun dan situasi apapun Termasuk menghadapi syaitan yang sebagai makhluk eksternal itu Dan juga menghadapi nafsu yang melekat pada diri kita Nah ini yang harus kita perkuat keimanan kita ini Dimanapun kita berada dengan dibarengi kekuatan iman dan juga istiqomah dalam beribadah Insya Allah kita akan bisa bebas dari godaan syaitan dan juga nafsu yang mengarahkan kepada keburukan Terima kasih Prof. Turhan Semoga ilmu dari Prof. Turhan dapat berokah kepada kece people yang dirumah Amin Alhamdulillah mudah-mudahan selantiasa diri oleh Allah Amin Nah itu tadi kece people yang dirumati Allah SWT Perbincangan Ali dengan Prof. Turhan Semoga perbincangan tadi dapat menambah ilmu dan hazana Islam kita Saya Ali Hussein undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!